Yo, selamat datang di channel Warga Ani Inge Warganya Baru Ibu Sedunia Dan masih bersama Mr. Q disini Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan lanjutan dari Like Novel Tensura Vol. 20 Part 10 Disini kita akan diperlihatkan bawahan Rimuru yang telah melepaskan sihir hitam terlarang yang ia pelajari dari Iblis Primordial, Ultima, dan Diablo Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai Di saat Raja Iblis Dagruel mengamati jalannya medan perang, ia mengingat Raja Iblis Rimuru Sebelumnya, Dagruel menyakini jika Mikael dapat membunuh Rimuru dengan mudah Namun betapa mengejutkannya, Dagruel telah mendapat kabar jika Mikael telah dimusnahkan Raja Iblis Rimuru Meskipun Rimuru adalah Raja Iblis baru, Dagruel merasa untuk tidak meremehkannya Disini Dagruel pun mulai mengakui Raja Iblis Rimuru sebagai saingannya Saat ini, pasukan Adet Adalman terus melepaskan serangan rudal, meriam, dan serangan jarak jauh lainnya Alhasil, pasukan raksasa tingkat rendah milik Dagruel pun tak berdaya melawan serangan-serangan tersebut Dagruel yang melihat itu pun sedikit kesal karena pasukan raksasanya dikalahkan oleh sekelompok mayat hidup rendahan Dagruel merasa jika dirinya terlalu meremehkan bawahan Rimuru Tapi di saat yang sama, Dagruel mulai mengingat kenangan lamanya Sebenarnya, Dagruel tidak membenci Rimuru dan tidak ingin memusuhi teman-teman lamanya Tapi karena ingatan lamanya sebagai dewa jahat kembali, ini membuat hati Dagruel semakin ganas Selain itu, Dagruel juga mengingat tentang Ruminas yang telah membunuh teman lamanya, yaitu Twilight Valentine Dan itu adalah alasan lain mengapa Dagruel harus bertarung dengan Ruminas Dan tiba-tiba, Dagruel merasakan ketiga puterannya yang telah berada di medan pertempuran Dagruel sebenarnya menyayangi ketiga puterannya Alasan mengapa Dagruel tidak ingin melatih putera-puterannya Itu karena Dagruel tidak ingin mereka menanggung nasib seperti dirinya Dagruel ingin jika ketiga puterannya bisa bebas dalam memilih jalan mereka sendiri Karena putera-putera Dagruel berada di posisi yang berlawanan Fan kemudian bertanya kepada Dagruel tentang apa yang harus dilakukan terhadap putera-putera dari Dagruel Dagruel menjawab, jika mereka berdiri sebagai musuh, kita akan mengejar mereka tanpa ampun Musuh tetaplah musuh Dagruel tidak ragu sedikitpun meski musuh adalah putera-puterannya yang ia cintai Di sisi lain, Sion kini telah berteriak di hadapan pasukannya Sion berkata, dengerlah semuanya, aku tidak akan banyak bicara Tapi, apakah kalian mengerti apa yang harus kalian lakukan? Pasukan Sion itu pun menjawab Kami akan merampas semua perlengkapan musuh dan menjadikan itu milik kami sendiri Sion yang mendengar itu pun mengaguk puas Dengan demikian, kendala Sion untuk memberikan perlengkapan kepada pasukannya pun akan dapat diselesaikan Di satu sisi, Gopso bertanya kepada ketiga putera Dagruel Gopso berkata, apakah kalian yakin ingin bertarung melawan ayah kalian? Jika kalian ingin pergi, sekarang masih belum terlambat Sion juga berkata, kalian tidak perlu memaksakan diri kalian Namun putera Dagruel yang bernama Dagura, Riura, dan Demura malah tertawa Hahaha, kalian tidak perlu khawatir Di sini ketika putera Dagruel sudah menguatkan tekat mereka Sion yang mendengar itu pun lega Sion kemudian bertanya kepada mereka tentang saudara Dagruel Menurut informasi dari Rimursama, alasan Dagruel berhianat adalah karena saudaranya Dagura kemudian menceritakan tentang pamannya yang merupakan saudara Dagruel Singkat cerita, Sion yang mendengar cerita itu pun mengerti Jika Dagruel dan saudaranya adalah sebuah ancaman yang berbahaya Altima yang berada di sami Sion itu pun juga berkata Dagruel sangatlah kuat, bahkan aku mungkin kesulitan melawannya Sion juga sependapat dengan Altima Tapi tetap saja, Sion masih tidak percaya jika Dagruel bisa berhianat Altima menjawab, mungkin ada suatu hal yang ingin Dagruel lakukan Ya, semuanya akan jelas setelah kita mengalahkannya Sebelumnya, Sion sebenarnya ingin menantang Dagruel sendiri tanpa memikirkan menang atau kalah Namun setelah dipikir-pikir, itu adalah ide yang buruk Sion saat ini membawa tanggung jawab atas pasukannya Jadi, Sion tidak boleh kegabah Setelah memikirkan ini, Sion merasa jika dirinya sudah bertambah dewasa Namun di saat yang sama, Dagruel membuat pernyataan bodoh dengan berkata Sion sama tidaklah bertambah gemuk Menurut Dagruel, bertambah dewasa itu artinya juga harus bertambah gemuk Sion yang mendengar perkataan Dagruel itu pun tersenyum jahat dan meninju perut Dagruel Alhasil, Dagruel pun pingsan dengan senyum lebar di wajahnya Dan pada saat ini, Adalman mulai bergerak Adalman kini telah menaiki naga Gehenna untuk terbang ke medan pertempuran Selain itu, terlihat juga Gadra yang sedang mengikuti Adalman dengan menggunakan sihir terbangnya Adalman tertawa dan berkata Aku akan melepaskan sihir terbesarku untuk memusnahkan semua musuh Begitu juga dengan Gadra yang akan melepaskan sihir terbesarnya Gadra berkata Kalau begitu, mari kita bersaing Mari kita lihat sihir siapa yang lebih baik Segera setelah itu, Adalman dan Gadra pun mulai merapalkan mantra Di sini Adalman telah menyelesaikan mantra-nya Ini adalah sihir kuno terkuat yang dimiliki Adalman Tempes Meteor Sebuah lingkaran sihir super besar tiba-tiba muncul di langit Kilauan cahaya mengalir turun ke bumi Seketika itu juga, dari atas langit muncullah banyak meteor super besar yang akan menghentam pasukan raksasa Beberapa raksasa yang mencoba menekan meteor itu pun hancur berkeping-keping Bahkan skill Ultra Speed Regeneration yang dimiliki raksasa juga tidak berguna Alhasil, dalam waktu sesingkat itu, 30% pasukan raksasa telah dimusnahkan Sihir ekstrim Adalman ternyata lebih efektif dari apa yang Adalman perkirakan Hujan meteor itu membuat labdakan besar dan membuat tanah mendidih Adalman berkata Lihatlah Gadra, apa aku sudah menang? Tapi di satu sisi, Gadra yang merupakan bauhan Diablo ini tidak ingin mengakui kekalahannya sebagai ahli sihir begitu saja Gadra berencana untuk mencoba sesuatu yang lebih besar di sini Gadra berkata pada Adalman Lihatlah Adalman, akan ketujukan esensi sihir yang sebenarnya Di saat yang sama, Gadra telah selesai merapalkan sihirnya Dengan skill Ultimate Kriamur miliknya, Gadra telah sepenuhnya mengungkap tentang asal-usul sihir yang bahkan Adalman tidak tahu Itu adalah inti sihir hitam terlarang yang diajarkan Diablo dan Altima Gadra melepaskan sihirnya dengan berkata Menderitalah kelaparan abadi Parade Nihilistik Itu adalah serangan sihir hitam mengerikan yang memakan target dengan kekosongan yang keluar dari meraka Lingkaran sihir yang sangat besar kemudian muncul di medan merang yang menghubungkan langit dan bumi Seketika itu juga, semua pasukan rasasa yang berada di area itu pun musnah pada kegelapan dalam segejap Melihat pemandangan mengerikan itu, Gadra pun tertawa terbahak-bahak di depan Adalman Apakah anda suka itu Adalman? Namun di satu sisi, Adalman terlihat tidak begitu senang Adalman berkata Apakah kau idiot? Jika kau gagal mengendalikan sihir itu, kau bisa menghancurkan segalanya Namun Gadra menjawab bahwa dirinya hanya ingin pamer pada Adalman Adalman sebenarnya sangat kesal Namun karena sihirnya berhasil dikendalikan, Adalman pun menghala nafas dan menyerah pada Gadra Dengan kedua sihir Adalman dan Gadra tersebut, musuh telah berkurang secara drastis Bahkan sampai kehilangan lebih dari setengah pasukan mereka Di sisi lain, Dagruel telah melihat sihir mengerikan yang memusnahkan sebagian besar pasukannya Dan ini merupakan situasi di luar perhitungan dari Dagruel Walaupun Dagruel kehilangan banyak pasukan, ternyata Dagruel tidak terlalu mempermasalahkannya Dagruel merasa mereka yang mati hanyalah pasukan yang lemah Pada saat kejadian itu, Dagruel dapat dengan mudah mengabekan sihir meteor Adalman Dagruel mengegap jika sihir meteor itu lumayan hebat Namun ketika Dagruel melihat sihir berikutnya, ekspresi Dagruel mulai berubah Itu adalah sihir paradoneiristik yang dilepaskan Gadra Sihir itu dapat menembus kemampuan anti-sihir yang dimiliki para raksasa Menurut Dagruel, seharusnya hanya para primordialah yang dapat mengetahui sihir hitam mengerikan itu Dagruel mendukai jika Altimala yang sebarangan mengajarkan sihir hitam terlarang tersebut pada Gadra Sesaat setelah itu, Dagruel mulai bergerak untuk menghentikan sihir terlarang ini Dengan ekspresi pahit di wajahnya, Dagruel mengangkat tangannya ke langit Dan melepaskan kekuatannya untuk menghentikan sihir dari Gadra tersebut Dan akhirnya, sihir Gadra itu pun berhasil dihentikan oleh Raja Iblis Dagruel Meskipun banyak pasukan raksasa yang terbunuh Tapi pasukan raksasa yang tersisa saat ini sama sekali tidak gentar sedikitpun Mereka terus berjalan maju dan percaya dengan pemimpin mereka yaitu Raja Iblis Dagruel Di sisi lain, Adalman dan Gadra yang melihat sihir ekstrimnya dihentikan itu pun sangat tidak percaya Bagaimana mungkin, Raja Iblis Dagruel dapat menghentikan sihir seberbahaya itu dengan begitu mudah Dan yang lebih mengejutkannya lagi Pasukan raksasa sama sekali tidak peduli dengan rekan-rekannya yang telah mati Mereka terus berjalan maju tanpa rasa takut Dan ternyata, korban dari pasukan Dagruel hanyalah pasukan-pasukan yang lemah Pasukan yang kuat kini sama sekali tidak terluka Karena Adalman dan Gadra telah banyak menghabiskan energi sihirnya Mereka kemudian memutuskan untuk kembali ke barisan Sion Setelah sampai di tempat Sion, Adalman pun melaporkan ancaman dari pasukan raksasa Dagruel Sion disini juga bingung harus berbuat apa Sion telah melihat sihir tingkat tinggi seperti itu dapat dipatahkan dengan mudah Dua jam telah berlalu sejak dimulanya pertempuran Dari 30 ribu pasukan raksasa, saat ini hanya tersisa sekitar 10 ribu pasukan saja Tapi ternyata, semua pasukan itu adalah pasukan raksasa elit yang merupakan pasukan utama Raja Iblis Dagruel Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf Dan sekian untuk pembahasan kali ini Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga guys Tentu saja di Warga Anime Sub indo by broth3rmax